firman engkau, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silahkan duduk. Salam. Ya, memang di warta Hagai bikin disitu pendeta pembantu, habis tomorang. Menurut Hagai, saya tidak bisa menyampaikan firman. Ruh saya berkobar. Saya tidak merasa sakit, walaupun sudah melihat sepertinya sakit. Tapi Ruh saya menyala-nyala, berkobar-kobar. Ini saudara, memang minggu yang lalu saya tidak bersama dengan saudara. Saya bersaksi sebentar, pagi-pagi bersama gembala sama-sama ke pasar di kampung lalang, biasalah untuk belanja sehari-hari. Jadi, mulai keluar dari rumah, pikiran saya, sepeda motor ini rusak. Mau berterbalik ke kebalah kiri. Lewat kira-kira 200 meter, mungkin di gembala begini, miring. Kuliah kebalah, tapaknya. Wah, berarti keretainya yang rusak. Kesimpulan saya. Nah, pulang dari kampung lalang juga begitu. Mau tumbang, mau terbalik ke sebelah kiri. Sampai di rumah. Saya keadaan puasa. Mungkin karena puasa itu. Saya tergeletak. Saudara. Dan ada gang kita itu sore-sore di cor. Saya ikut memperhatikan. Berdiri saya, mau tumbang ke kiri. Saya melangkah. Tangan, kaki kiri saya. Tidak kekuatan. Mau tumbang juga. Jadi, saya pegang tembok itu begini. Nah, kira-kira jam 4. Pak Yusuf bilang begini. Pak, mulut Bapak itu sudah mereng. Katanya. Mereng. Saya bercermin. Memereng. Berubah lah Pak. Mungkin karena puasa itu itu pikiran saya. Dan memang tanggal ini itu saya khutbah. Harusnya. Tapi saya rasa tidak kekuatan lagi. Belum tahu saya hanya berobat ke rumah sakit sebentar lah. Tidak upname. Tidak pernah dipikirkan upname. Sebelum ke rumah sakit, saya telah Pak Abe gantikan saya. Untuk besok. Saya lihat fisik saya tidak kekuatan. Sampai saya di rumah sakit termina. Di IGD sampai jam 1. Sampai tertidur saya di situ. Bapak harus upname. Jam berapa tahu kondisi bahwa begitu. dari pagi sudah merasa beda. Saya bilang seharusnya begitu Bapak tahu ada kelinian segera datang. jadi yang namanya dokter. Harus katanya ya keturutilah saudara. Terus dibuat dulu cincin di sini. Gelang gelang pertama menandakan saya ada di rumah sakit. Gelang kedua warna kuning Bapak harus jempingi. Tidak boleh tinggal. Karena memang selama di rumah sakit mau tumbang saja. Mau tumbang. Memang kalau tidak dituntut bisa tumbang. lalu pengalaman saya selama di rumah sakit tidak bisa tidur. Tensi naik terus. Tidak bisa tidur. Dan malam selasa bangun saya saya pikir di rumah. Kok lain pelapun rumah kami begitu. Dituntut saya kawar mandi kok ada wasta beli kawar mandi kami. Ke kamar lah saya bilang kamar kami. Kok saya di sini kok ada rumah sakit di samping rumah kami. Begitu sudah. Kok ada rumah sakit. Itu karena memang tidak bisa tidur. Tidur paling setengah jam. Paling banyak setengah jam. Bangun. Lama baru tidur. Saudara dan dikatakan prosesor bagian sarap ada penyumbatan di pembuluh darah di otak. Dia bilang harus makan sumur makan obat saya murhidum. Baranglah kalau dokter itu bilang begitu. Sudah dipelajari ratusan juta uangnya. enggak saya sangkal. Tapi saudara Tuhan ingatkan saya. Seumur hidupmu kau nikmat firman. Itu paling dasar. Mari Bapak Ibu nikmat firman seumur hidup. Jangan dengar makanan kita yang sesungguhnya adalah firman. Amin saudara tidak hanya baca tidak hanya dengar tapi benar benar firman itu adalah makanan buat jiwa roh dan tubuh kita. Seringkati dengan firman baca firman tidak nikmati oleh jiwa tidak nikmati oleh roh makanya kehidupan kita menderita saudara. Tuhan bilang sama saya nikmati firman menjadi makanan buat rohmu buat jiwamu buat tubuhmu seumur hidup. Haleluya. Makan jangan merasa sok rohani. rajin aku berkitab baca kitab udah rajin aku cukup apakah benar-benar firman menjadi makanan ini saudara firman menjadi obat buat jiwa roh dan tubuh kita itu Tuhan bilang sama saya jangan hanya sampaikan tapi makan makanan jiwamu makanan rohmu makanan tubuh ini saudara memang di rumah sakit itu saya berkat Tuhan lapar minggu malam si lagi saya suruh bilik nasi bungkus saya sehat pun saya makan di bungkus lapar berat jangan bikin kuah rupanya bikin kuah saudara aku makan juga selesaikan tuntas semua makin rupanya pantang kuah-kuah itu kan santan naiklah lalu saya minta lagi bilik dulu diet cendol kan santan juga di situ diet kepingin kali saya pertemulah kuah santan di nasi di diet itu ada juga santannya disini tegang mengelapar berat lapar tidak bisa tidur nah saudara lalu malam rabu jam dua saya dibanguni roh kudus saya tidak bisa tidur dari jam dua saya berdua tempat tidur sampai jam empat tapi tidak puas ya saya geser saya duduk di kursi jam empat sampai jam pagi jam dua sampai jam empat di tempat tidur tapi jam empat saya turun duduk di kursi roh kudus saya tidak malu di samping saya ada bukan seagama dengan kita menjerit melawan berteriak berteriak berseru seru saya tidak malu karena roh kudus luar biasa melawat saya menuntuk ter harus berabari lagi saya disitu tapi tiba-tiba rabu jam 8 datang dokter bagian saat jam 8 bapak sudah bisa pulang kata tersonggoh tahu terkejut saya tiba-tiba biasa entah sore jam 5 ini jam 8 ini bukan malam baru datang hari hari haram saudara di waktu jam 4 sampai jam 6 berdoa ku dengar lah doa anak anak Tuhan ku dengar berseru-seru mendukungkan itu berpercaya makin khacur hati ku dengar adung dofi anak Tuhan amba Tuhan namanya konau ku dengar doa itu ku dengar dari zaman 4 sampai zaman banyak amba Tuhan termasuk dari gereja kita anak Tuhan termasuk hamba sekot hamidin berseru mereka datang kesana tapi tidak bisa ketemu dengan saya ini gembala bisa bertemu dengan mereka memang dia izinkan untuk berseru-seru itu 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 saya ku ku dengar suara berseru-seru berdoa buat saya terima kasih atas doa Bapak Ibu luar biasa memang saya berdoa Tuhan ingatkan saya segala dosaku bahkan kejahatan Tuhan tolong Tuhan tolong saya terus saya berseru kepada Tuhan maka kalau datang Pak habis ke rumah apalagi semalam tidak ada orang jangan pergi kemana-mana ya itulah anak ini beda-beda tidak dibolehkan saya disini saja Bapak sampai telepon Ibu kembalap coba pulang Pak kawali Bapak itu sebenarnya jujur saudara setelah pulang dari rumah sakit saya bisa berdiri tegak saya bisa jalan haleluyah selama di rumah sakit harus kalau dia ingin bertumbang tapi pulang dari sana saya tahu doa-doa orang benar haleluyah terima kasih buat saudara jadi pesan saya kepada kita mari kita semakin mengasihi Tuhan jangan lihat kanung kiri kalau lihat kanung kiri lihat gembara saya pun berajar begitu lihat Tuhan saja siapapun termasuk gembala masih belum sempurna kalau kau lihat gembalamu kau bisa lemah kalau kau lihat saya gereja masih ada kelemahan saudara jangan berharap bisa dipuaskan oleh manusia tapi Tuhan pengalaman saya saudara di rumah sakit saya merasa iman itu Tuhan menertai dia tidak tinggal akan aku dia betul-betul kurasakan maka jiwaku tenang saudara saya tidak takut jiwaku tenang saya laruku dan ikan di situ tapi suara saya tidak bisa keluar saya larikan oh Jerusalem kota mulia hati kasana oh Jerusalem oh hati kurinu kesana tak tak malah malah itu aku datang lah saya masuk sana Tak lama lagi. Tuhan ku datanglah bawa saya masuk. Tuhan ku datang bawa saya masuk. Beri tangan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, Tuhan izinkan situasi yang terjadi bagiku. Tuhan ingatkan kita untuk mengasih Tuhan lebih sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan taruhkan di hatiku. Ini maksud Tuhan adalah kita. Mengasih Tuhan lebih sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan taruhkan di hati saya. Biarlah semua anak Tuhan. Semua hamba Tuhan. Bahkan anakku semuanya. Mengasih Tuhan lebih sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan bilang di hatiku. Mari kita. Termasuk mulai dari saya. Itu yang minta dari kita. Mengasih Tuhan. Bukan segera Tuhan. Bukan segera hamba Tuhan. Tapi mengasihi Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Kita buka Alkitab kita saudara. Semuanya membaca satu ayat. Markus 12 ayat 30 saja. Semuanya tak membaca. Markus 12 ayat 30. Sudah dapat. Markus 12 ayat 30. Kalau sudah dapat. Baca bersama-sama. Dua. Dua. Ya. Ya. Saudara saya pulang Rabu malam. Ada juga anak Tuhan. Yang cinta Tuhan seorang ibu. Diop mename juga. Mungkin hampir sama saya diop mename. Di rumah saya kesiluan. Rabu itu meninggal dunia. Pernah suaminya. Beribadah disini. Sekali. Dan memberi persembahan. Untuk diakunya. Inilah saya lihat. Dari nol. Dari tukang becak. Dayung. Becak mesin. Hijet 55. Tau hijet. Zaman-zaman itu. Baru Tusi berkati. Jus jadi pengusaha. Dari satu keluarga ini. Setiap Natal. 25 Desember. Semua konsusi. Dia menang. Itu keluarga. Catherine Tabuhita. Saudara. Meninggal. Harta ini sebanyak. Dari yang tidak ada. Menjadi ada. Saudara. Tapi meninggal juga. Puluhan juta habis uangnya. Kita meninggal kok. Makanya. Kita mengisih Tuhan. Bukan hanya kata-kata. Tapi perbuatan. Kalau nyanyi orang Batak. Kumlaut. Seratus. Iya kan? Orang Batak itu. Pandai-pandai. Aku mengasihi engkau isu dengan. So ini sama si Rusna. Molo meridik. Nilai seratus. Tapi perbuatan tidak ada. Mengasihi Tuhan. Bukan hanya kata-kata. Praktek hidup. Coba ta'iru kudus. Sudah menarapkan enggak? Mengasihi Tuhan. Dibilang di sini. Seganap hati. Enggak ada manusia di kolom langit. Siapapun. Seperti isu. Baik istri. Baik suami. Baik anak. Baik orang tua. Maka ini hanya Tuhan lah kita kasih. Dengan seganap hati. Kasih Tuhan dengan seganap hati. Kucinya hati. Dokter bilang sama saya. Jangan makan santai ya. Jangan makan goreng-gorengan ya. Minyak. Masih hanya 12 tahun. Sudah menarap, Sudah menarap, Tuhan. Seperti Bapak ini Dua Apa itu doa Pikiran Satu Yang kedua karena penyakit Lulus Lulus Mau lukulah pikiran Gak bisa kudarim Sejak bertobak saya Apa masalah Kuserahkan sama Tuhan Tak kefikir Sejak bertobak Disakiti Luka hatiku Kulupakan Karena ku ingat firman Selalu Hampir tiap minggu saya bilang Itu saya hidupi Amsal Empat ayat berjanda Jagalah hatimu Dengar segala kusubadan Karena dari situ Pancar kehidupan Bapak hatimau Mulai ku jaga hatiku Kuat di turun saya Panjang tunduknya Serang panjang Pendek tunduknya Silahkan Yang persoalan yang Hatiku jaga Itu selera Lulus saya disitu Tapi kata dokter Kalau bapak Tidak karena pikiran Satu lagi Karena penyakit Jadi saya ini karena penyakit Apalagi si penyakit Pikiran itu Pak Silahkan manusia Kasukap Menghukum Pikiran itu Anak saya pun yang lain Pikiran itu Saya jaga hati Tapi itu penyakit Sudah Memang banyak Asam lambung pun sering Kambuh Karena pikiran Kalau struk pun dibilang Pikiran Wajar Tapi dokter itu Dua Dua penyakit Penyakit itu sendiri Dua sebab pikiran Itu Sudah Jadi Sudah sekalian Itu yang Roh saya ingatkan Bukan untuk saya Untuk sekemuah Yang tergembalisi Mengasihi Tuhan Dengan segala hati Segala jiwa Segala roh Dan kekuatan Sudah Jadi sudah pulang saya ke rumah Langsung bisa berdiri Tidak perlu Dituntut Itu mujizat Luar biasa Itu mujizat Yang terjadi Saya lalu Jadi Tuhan izinkan Ini Supaya kita menerima berkat Haleluya Itu yang kuat di hati saya Beberapa hari Mengasihi Tuhan Mengasihi Tuhan Sudah Mengasihi Tuhan Sudah Kita lihat Ayat ayatnya Jadi firman Tanda kita Mengasihi Tuhan Kita buka Yusua Pasal 1 Jadi Tidak sekedar Dibaca Tidak sekedar Didengar Didengar Yusua pasal 1 Tolong Yusua pasal 1 Ayat yang ke-8 Demikian firman Tuhan Janganlah engkau Janganlah engkau lupa Janganlah engkau lupa Memperkatakan kitab Menungkanlah itu siang dan malam Supaya engkau bertindak hati-hati Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian Perjalananmu akan berhasil Dan engkau akan beruntung Jadi Mengasihi Tuhan Kita-kita ini Dari 100 Penyakit lupa Ada nilai Lupa Dari 100 Lupa Memperkatakan firman Kalau mengingat Kesalah orang Engkau lupa Neng mati Bihara Itu harus dilupakan Kesalah orang Lupakan Tapi firman Memperkatakan firman Jangan dilupakan Saudara Jelas disini Janganlah engkau lupa Memperkatakan Taurat ini Dalam kondisi apapun Kantong gerim pun Ucapkan firman Perkatakan firman Hai jiwaku Sebut firman Karena firman Itu penyekuatan Maka Perlu diperkatakan Langit dan bumi Laut dan segala isinya Tuhan ciptakan Dia berfirman Maukah Tuhan Menciptakan Yang tidak ada Menjaya Allah Perkatakan firman Kenapa ada orang khawatir Tidak diperkatakan firman Kalau masalah kita Soal makan Minum Dan pakai Sarubar Sesebih Kelas kita Hanya mencari Soal makan Soal minum Soal pakai Mulho Lanoddo Naca Sari Yang kita cari Kita sama Penemba Imbis Jangan hadir Di gereja Penemba Setan Saya pastikan Tidak ada Penemba Setan Haleluya Serahkanlah Segala Kekuatiranmu Apalagi Anak Tua Perempuan Tidak Meningka Lugik Manusia Itu Seorang Ibu Kuhatan Tidak Perlu Kuhatan Serahkan Manusia Wikala Kuhatir Tapi Kita Tidak Kuhatir Karena Kita Serahkan Kepada Tuhan Tuhan Rancanamu Indah Itulah Menguasai Pikiran Itulah Menguasai Hati Maka Ini Kita Berbeda Orang Percaya Kepada Tuhan Orang Percaya Kepada Yesus Berbeda Dengan Orang Yang Percaya Kepada Allah Ada Lain Rasanya Tuhan Tidak Tolong Kita Daging Kita Tapi Percayalah Tuhan Menolong Tepat Waktunya Saya Meyakin Ada Rancangan Tuhan Ke depan Untuk Saya Untuk Kita Semua Haleluya Iya Memang Sakit Tidak Enak Tidak Enak Tapi Kadang Kadang Tuhan Dijinkan Saya Selama Ini Bernyala Biarlah Kita Mati Mati Bukar Karena Sakit Saya Bila Kita Mati Sepertimu Saja Kekuatannya Tidak Hilau Matanya Tidak Kekuat Itulah Musa Tapi Tidak 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 Bisa Tidak Bersemangat Jadi Pegang Firman Perkatakan Firman Apa Kau Firmankan Jadi Bagi Saya Maka Dikatakan Disini Mengasihi Tuhan Jangan Lupa Memperkatakan Firman Yang Kelua Jangan Lupa Merenung Firman Siang Dan Malam Kalau Kita Pikir-pikir Perbuatan Orang Aku Banyak Dan Susah Kita Udah Kita Buat Baik Sama Seorang Tapi Dia Terbohong Berbuat Baik Sama Kita Nggak Usah Ingat Ingatlah Perbuatan Baik Tuhan Jangan Ingat Perbuatan Baik Yang Tidak Dibalas Ya Aku Perhatikan Dia Aku Enggak Diperhatikan Bisa Kecil Kita Fokus Kepada Tuhan Yesus Itu Sempurna Ini Mbak Hadir Di rumah sakit Aku Rasakan Tuhan Selama Di rumah sakit Dari Sabtu Minggu Senin Selasa Ramu Aku Rasakan Tuhan Hatiku Berglori Karena Tuhan Hatiku Bergembira Karena Tuhan Yang Fokus Kepada Tuhan Untung Pagi Itu Itu Mungkin Menguatkan Saya Aku Dengar Banyak Berdoa 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 Dengar Merkul Sampai Jangan Tapi Fokus Saya Bukan Orang Tuhan Itu Masa Tuhan Masih Ada Orang Orang Percaya Yang Mendoakan Kamu Itu Haja Tapi Yang Mas Satu Tuhan Itu Sedangkan Merenungkan Apa Yang Kita Renungkan Disimpan Disini Dikatakan Mas Mursatu Silahkan Pak Amir Mas Mursatu Ayat 2 Mas Mursatu Ayat 2 Tetapi Yang Kesukaannya Ialah Taurat Tuhan Dan Yang Merenungkan Taurat Itu Siang Dan Malam Yang Kesukaannya Taurat Tuhan Ingat Biala Firman Ini Bukan Hanya Kewajiban Sebagai Anak Tuhan Hamba Tuhan Kita Belajar Kita Dengar Tapi Pastikan Firman Adalah Kesukaan Biasanya Hala Batak Mas Sada Sada Hwasana Ah Hama Bapak Na Iku Allah Um Mas Sada Sada Hwasana 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 Kami Apun kami Kakak Beradik Hwasana 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 Kesini Datanglah Ke rumah Dia Bila Degedohi Tabang Mengelamangan Inang Katanya Dia Bang Inang Mamak Gitu Wah Kalau Tahun ini Enggak Duk Tuku Tahun Dapalah Januari Ke Rio Lalu Sudara Hari Jumat 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 Pagi Itu Saya Sudah Meninggal Mamak Itu Ya Hwasana Dari Saya Sini Anak Satu Laki Laki Ini Adikku Ini Bila Kuala Padri Itu Anak Aku Dan Anak Sayang Kali Dia Sama Saya Seperti Bu Pera Sayang Sama Saya Kuala Lidona Katanya Dia Cembun Memang Aku Rasa Itu Dan Terakhir Saya Pulang Dari Lampung Istilah Perjumpanku Dengan Inang Udoku Ini Waduh Luar Biasa Kurasakan Kasih Sayang Itu Terakhir Sudah Minggu Saya Tidak Bisa Pulang Karena Kundi Sayang Bisa Pulang Saya Bidang Kuat Itu Kerasakan Kasih Karena Tuhan Saya Sengaja Bus Tidak Mau Nasa Pesawat Bus Dari Lampung Turun Di Ukui Sebelum Pak Kembaru Empat Jam Lagi Dari Ukui Pak Kembaru Oh Sesu Nama Malaika Ini Ura Kutu Sese Pisa Apa Kesukaan Saya Dia Berikan Karena Bagi Sampai Seolah Sembulan Anu Sidikan Hatinya Bunda Laya Tapi Itu Pun Kusahakan Tidak Pasawa Saya Di Jakarta Karena Kasih Karena Kasih Tuhan Tuhan Biar Makanya Sudah Sudah Kasih Ingatkan Tuhan Kita Bahwa Mari Kesukaan Kita Pilman Kalau Ini Kesukaan Berdampak Kero Jiwa Dan Tuhan Kita Semangat Kalo Biner Kesukaan Las Ruha Tapi Yang Tidak Kita Sukai Apalum Ruha Leon Nuna Gitu Gak Kita Sentuh Itu Kita Gak Suka Misidakan Gak Sukai Amu Masih Bik Gitu Kita Bila Tapi Kesukaan Ter Ter Teter Dwi Juri Teter Terus Turun Sudah Seperti Menikmati Demikilah Firman Ya Jangan Bukti Kesukaan Langsung Dampak Segar 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 Kita Serasa Biarkan Firman Direnungkan Siang Dan Malam Dan Itu Kesukaan Maka Dokter Bilang Makan Sembur Hidup Yes Bilang Makan Firman Sembur Hidup Makan Kita Sehat Kuat Ya Itu Selara Sekalian Tadi Ambil Pertama Saya Katakan Pertama Apa Ingat Ingat Mengasih Tuhan Tadi Yang Pertama Jangan Lupa Memperkatakan Firman Ya Jangan Lupa Yang Kedua Renungkan Kenapa Direnungkan Siang Malam Karena Itu Kesukaan Haleluya Kesukaan Pastikan Firman Kesukaan Dikalah Engkau Susah Kau Dengar Firman Kau Baca Firman Langsung Berubah Ada Perubahan Ada Perubahan Kita Dengar Firman Ada Perubahan Terus Melakukan Kita Lihat Dulu 15 Juhan Juhan 15 Juhan 15 Ayat 10 15 Ayat 10 Jikalau kamu menuruti perintahku Kamu akan tinggal di dalam kasihku Seperti aku menuruti perintah bapakku Dan tinggal di dalam kasihnya Jikalau kamu menuruti perintahku Jikalau kamu menuruti firman Perintah itu firman Kamu tinggal di dalam aku Jadi kalau kita tidak turut firman Kita tidak kurut firman Barang kita di luar Tuhan Berapa banyak mengaku hamba Tuhan Berapa banyak mengaku hamba Tuhan Tidak menuruti Berintu di luar Yesus Maka perbuatannya Perbuatan memelukan Tuhan Hidupnya akan mempermalukan nama Tuhan Yang paling parah Dia anggap dia rohani Perasaan sudah rohani Lebih rohani dari yang lain Padahal Ada roh yang sudah menurutnya Kita baca satu kali lagi Matthew 12 Ini peringatan untuk kita Matthew 12 Mulai Jadi anak Tuhan pun hamba Tuhan Dia pikir masih roh kurus Membindah Tapi dua roh lain Tujuh kali lipat Jahatnya Ini yang mengaku Orang Tuhan Peringatan Matthew 12 Ayat 43 Ayat 43 Apabila roh jahat keluar dari manusia Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus Mencari perhentian Tetapi ia tidak mendapatkannya Sampai disini Siapapun kita yang hadiri Termasuk saya Pernah roh jahat Memasuki hidup kita Maka kita berbuat dosa Saya umur dua-dua tahun Dipanggil Tuhan Sebelum dipanggil Tuhan Dosa banyakku berbuat Karena roh jahat Menguasai hidupku Apabila roh jahat keluar Dari kita pernah ada roh jahat Keluar dia mengembara Ke tempat-tempat yang tandus Mencari perhentian Tetapi ia tidak mendapatkannya Mendapatkannya Terus Lalu ia berkata Aku akan kembali Ke rumah yang telah Kutinggalkan itu Maka pergilah ia Dan mendapati rumah itu kosong Bersih Tersapu Dan rapi Teratur Sampai situ Jadi saudara Pernah di hati kita Rosjahat Maka perbuatan kita Memalukan Contoh Orang tengget-tengget itu Ada rosjahatnya Perbeda-perbeda itu Rosjahat ada ini Gampang tersinggung Ada rosjahat di dalam hati itu Jangan sampai Tuhan Gampang tersinggung Ya Yang kikir-kikir itu Rosjahat itu Dari Tinggal Semua Harta Dan Untung Keluarga ini Cinta Tuhan Setiap Tanggal 25 Keluarga Semua Konstitusi Dari keluarga Setelah diberkati Dari keluarga Yang terperlu gereja Memikirkan Soal konsusi Setia tanggung Dia Itu pun Mati juga Puluhan juta Di belah otaknya Udah Kasair Harapan masih bisa hidup Mati juga Saudara Makanin selama Kesehat Turut Apa yang kulakukan Desember itu Tuhan Begitu Tuhan Tenggak tunggu Komando Maunya Ada perintah Ada gembal Ya Kalau disuruh Tuhan suruh Saya lakukan Tuhan suruh Gak mungkin gembal Menorong Tuhan suruh Saya Buat sesuatu Desember Dalam gereja ini Begitu Kalau untuk Beli baju Barunya Dunia Dunia juga Bisa lakukan Yang tidak Bersai Firman pun Tidak bersai Kepada Isu Menikmati Jual juga Fokus kita Itu menurut kita Fokus kita Adalah Untuk Tuhan Menurut Firman Ini Ini Selama kita hidup Supaya Kematian Kita Nanti Mati pun Kita Dikasih Tuhan Karena Selama kita Hidup Mengasih Tuhan Ini Dikatakan Rumah kosong Rumah itu Kita Kita Labaid Allah Dan Roh Allah Diam Dalam kita Jangan sampai Rumah itu Kosong Maka Dikatakan Firman Diperkatakan Jangan Lupa Merkata Firman Itu Buktinya Hati Kita Kosong Kalau Lupa Merkata Firman Hati Kosong Akan Datang Tujuh Kali Lipat Tujuh Lagi Roh Datang Maka Tuhan Itu Al-Hidup Banyak Dikatakan Karena Tidak Isi Jadi Buktin Kita Mengasih Tuhan Perkatakan Itu Artinya Firman Di hati Kita Dan Menuruti Firman Pastikan Semua Kita Lakukan Bukan Menurut Kita Tapi Menurut Firman Maka Orang Bilang Kenapa Perbuatannya Seperti Yang Tertunis Berdoa Apa Yang Harus Lakukan Apa Yang Harus Lakukan Mereka Puasa Hukum Keluarga Tun Weri Kalau Orang Kaya Jangan Berpuasa Mereka Luka Serusim Ya Banyak Orang Tidak Puasa Nua Kan Keluarga Puasa Tidak 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 Bagi Yang Berduit Mungkin Uang Kira Tuhan Pokoknya Tuhan Aku Berbuat Sesuatu Aku Menenangkan Tuhan Aku Mengasihi Tuhan Di Akhir Tahuni Aku Masih Bernafas Kalau Sudah Kembali Tidak Bisa Beru Tafal Tidak Bisa Beru Tafal Tidak Bisa Menuruti Firman Ini Salah Jadi Jangan Kosong Kata Firman Tani Kosong Iya Itu Jelas Ini 44 Mendapat Rumah Itu Kosong Mersih Teratur Tersabu Rapi Teratur Jadi Pastikan Hati Kita Terus Ini Firman Terus Tuhan Tinggal Maka Dengarlah Suara Tuhan Zaman Sekarang Gerak Kerukun Kalau Zaman Dulu Saya Gerak Kerukun Melakukan Tidak Ada Itu Sudah Jarak Karena Kasihnya Bagi Tuhan Sudah Semakin 45 45 Lalu Ia keluar Dan Mengajak Tujuh Roh Lain Yang Lebih Jahat Daripadanya Dan Mereka Masuk Dan Berdiam Disitu Maka Akhirnya Keadaan Orang Itu Lebih Buruk Daripada Keadaan Semula Demikian Juga Akan Berlaku Atas Angkatan Yang Jahat Ini Jangan Jangan Sampai Tujuh Roh Lain Masih Mbak Tuhan Masih Pak Kejar Seperti Saya Ini Tujuh Roh Lain Termasuk Merasa Rohani Merasa Ibu Kudus Tujuh Roh Lain Dari Tujuh Roh Lain Panik Polisi Polisi Kudus Rohani Rohani Dihose Gembala Aturan Kudus Gembala Diangkat Gasi Tinggi Tinggi Dan Dihempaskan Sampai Binasa Makan Apakah Kepala Rukus Jaga Hati Pak Sembilan Mendengar Saya Sakit Nangis Dari Saya Dengar Bapak Sakit Nangis Saya Tahu Tipe Kerja Rukus Mungkin Juga Ada Berlalu Tuhan Perhitungkan Mengasih Tuhan Berdampak Kepada Sesama Di Gereja Ini Bukti Kita Mengasih Tuhan Itu Kelihatan Lewat Sesama Menemang Saling Mendoakan Itu Rota Nggak Ada Mendoakan Seseorang Nggak Perlu Mendoakan Mendoakan Orang Perlu HB Nggak Perlu Mendoakan Kaus Miniman Putih Teh Manus 5 Ribu Air Putih Gratis Makanya Minimal Doa Kita Lihat Orang Lel Saudara Kita Doa Semu Semu Yang Kedua Berkata Kata Mulai Perhatikan Muka Memperhatikan Uang Muka Memperhatikan Saudara Kepiku Muka Kau Berkata Kata Iman Yang Dibang Ini Kalau kosong Itu Bisa Membuat Kita Merasa Lebih Benar Kalau Kosong Hati Kita Firman Tidak Ada Roh Tuhan Tidak Roh Kita Merasa Lebih Benar Silahkan Itulah Ahli Taurat Aku Berpuasa Dua Kali Seminggu Aku Beri Perpuluhan Korban Khusus Lumayan Yang Merah Setiap Minggu Akulah Persembahanku Yang Paling Besar Tapi Mengusukai Dia Hancur Hati Dia Menangis Tuhan Aku Orang Menusa Aku Tidak Layak Dia Nangis Sejadinya Dua Siapa Dengan Bukan Dua Orang Munafik Ahli Taurat Kepersembahan Natal Kembali Besar Dua Juta Misalnya Kali Tidak Dihungkan Saya Belum Beri Laporan Persembahan Belum Dikas Saya Saya Tidak Tau Persembahan Siapa Paling Besar Tapi Tuhan Sudah Tau Tuhan Sudah Tau Memberi Dengan Hat Yang Tulus Dengan Hulah Tuhan Hulah Dua Juta Menangis Hacur Hatinya Contoh Sementara Ada Kasih Luar Sementara Hancur Hati Ngomel Gau Tuhan 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 Hancur Hati Jadi Bukan Persembahan Hatimu Apakah Kau Benar Benar Mengasihi Tuhan Dengan Segera Segera Cua Dan Ruh Dan Kekuatan Amin Kita Berdiri Aku Mengasihi Tuhan